Jadi saya ingin katakan bahwasannya masyarakat itu sedang mengalami persoalan kenaikan harga beras ya dan sembakonya sedang naik, lapangan pekerjaan lagi sulit dan itu tadi saya katakan bahwasannya pemerintah memberikan bantuannya nah persoalannya Pak Jokowi kalau turun ke lapangan selalu memberikan langsung dan itu dari dulu dilakukan, beliau selalu berusukan di mana-mana nah kalau disangkut pautkan dengan pemilu ya mungkin karena masuk bulan pemilu, minggu pemilu, dan hari pemilu tetapi artinya bahwa negara memberikan bantuan kepada rakyat itu penting karena rakyat lagi sulit sekarang ini nah apabila pengetahuan Pak Jokowi yang tinggi sekali diakibatkan juga beliau sering bertemu dengan rakyat bagaimana siapa presiden yang sanggup berusukan setiap hari Pak Jokowi yang bisa melakukan itu dan itu diapresiat oleh masyarakat bahwa Pak Jokowi bertemu langsung dengan rakyat beliau menyerahkan langsung kepada rakyat ini bentuk bahwa beliau ingin menyerahkan langsung tempat sasaran memang ini ada persoalan bahwa ada ketidak masalah data tadi masyarakat merasa bahwa ada tidak tempat sasaran dan kemudian persepsi publik mengatakan bahwa ada corruption disitu bahwa kenapa saya tidak dapat, kemudian kok itu yang dapat itu-itu melulu berarti ada salah data, ini yang harus benarin bahwasannya di pemerintahan Pak Jokowi belum selesai ya mari kita selesaikan di pemerintahan yang berikutnya karena ini persoalan data ini belum selesai dan ini yang harus diselesaikan nah hanya pemimpin yang tegas yang bisa menyelesaikan ini semuanya karena ya terus terang selama ini kan ya kementerian seperti menteri sosial kan dari tempatnya Mas Heru ya ya kenapa datanya tidak diberesin padahal menterinya dari tempatnya Mas Heru nah ini yang harus diselesaikan nah itu yang saya ingin sampaikan bahwa persoalan data kemudian masyarakat merasakan ketidakadilan lagi itu menjadi PR pemerintahan ke depan dan pemimpin yang tegas Pak Prabowo Gibran ya bisa menyelesaikan ini karena beliau pemimpin yang tegas dan sudah mampu memimpin dan dipercayalah rakyat bahwa beliulah yang sanggup mengatasi ini Prabowo nomor 2